Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninjauh kesiapan sekolah SMA Negeri 4 Kota Sukabumi dengan peraturan protokol kesehatan. Nadiem Makarim yang mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai salah satu sekolah di Kota Sukabumi yaitu SMA Negeri 4 sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Siswa yang masuk nantinya akan dibagi dua menjadi 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti tempat cuci tangan yang diperbanyak, penggunaan masker, serta bilik agar adanya jaga jarak. Nadiem juga menyampaikan bahwa pihak sekolah harus memberikan rasa aman jika anak didik yang melakukan proses belajar tatap muka. SMA hari ini yang menurut saya merupakan suatu contoh persiapan protokol kesehatan yang terbaik dan terhasilnya. Saya ingin ucapkan yang terhormat, Pak Wabes, Pak Menak, Sama Bapak Gubernur, terima kasih selama Bapak Kepala Sekolah dan semua tim dari SMA ini. Saya ingin ucapkan pertama adalah protokol pembukaan sekolah yang telah kita lakukan itu menutamakan kesehatan. Jadinya pembukaan terjadi secara sangat pelan-pelan dimulai dengan SMA dan SMP dulu hanya untuk zona yang hijau, baru dua bulan lagi SD, baru dua bulan lagi PAU. Alasannya adalah untuk anak-anak yang lebih tua umurnya, protokol social distancing, protokol menjaga jalan itu jauh lebih mudah. Dengan ditetapkannya zona hijau di Kota Sukabumi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah memperlakukan protokol kesehatan yang ketat, agar proses belajar tetap muka dapat dilakukan dengan aman dan juga nyaman.